Intro Masyarakat Sari Rejo, Kelurahan Polonia, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa ini dimulai dari Jalan Asrama Haji hingga Jalan Karya Wisata pada pagi hari. Dan pada siang hari lanjut hingga ke Jalan Brik Jankatamso. Masyarakat Sari Rejo menuntut agar pemerintah segera mengeluarkan surat izin tanah. Menurut Ketua Formas Sari Rejo, Pak Halana Pitu Pulu, sudah puluhan tahun mereka menempati tanah tersebut namun mereka belum juga ada sertifikat hak milik. Mengingat jalanan yang macet total, harus selalu lintas di Jalan Brik Jankatamso untuk sementara dialihkan. Dan Kekanwi BPN Sumatera Utara, Pak Bambang, telah menjelaskan kepada kita bahwa sudah dilakukan upaya oleh pihak Menteri kepada Presiden. Pak Bambang menawarkan supaya pemerintah Sari Rejo bersama-sama Pak Bambang tanggal 28 ketemu dengan Menteri BPN ATR untuk membicarakan ini. Dipastikan persoalannya, dipastikannya beliau bisa bersama-sama dengan pemerintah yang mengeluarkan atau dilakukan penghapusan terhadap pencatatan tanah itu di Kementerian Keuangan Badan Milik Negara. Maksudnya, bahwa tanah yang telah kita menangkan dalam perkara di Kementerian Keuangan BPN. Lalu, kalau tidak ada penghapusannya, BPN tidak akan bisa menerbitkan sertifikat. Kasat Lantas Polres Sabus Medan AKBP Juliani Prihatini menyampaikan bahwa arus lalu lintas yang dialihkan dari Jalan Brik Jankatamso menuju persimpangan Jalan Anidrus. Kasat Lantas meminta kepada masyarakat yang arus lalu lintasnya terhambat sementara agar bersahabat sampai aksi unjuk rasa selesai. Terlihat juga kompor kai V, kompor sek Medan Kota memimpin ratusan aparat terpolisian yang mengawal aksi. Dari Medan Surat Utara, Hamonangan Pak Pahan, Cuberta TV, Salam Tidak. Mereka berjuang apa? Mereka mencapur tanah kita.